Intro Alhamdulillah, keinginanmu untuk lepas dari urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk sahwat yang tersama. Dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu darinya, sama saja dengan mundur dari tekat dan lukuh. Al-Hitam 02 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Fokmah Rifat Bisnis, salam jumpa kembali dengan saya M. Imron Pribadi. Hari ini kita pengaji bisnis tentang Al-Hitam 02. Pada Al-Hitam 02, pada baik pertama telah disebutkan bahwa keinginanmu untuk lepas dari urusan duniawi. Jadi, ketika seseorang pada tahap tertentu di dalam memiliki finansial yang kuat, ataupun dalam kondisi finansial yang lemah, ketika iman memuncak, seringkali kita untuk lepas dari urusan duniawi. Sering sekali seseorang ingin lepas dari urusan duniawi ketika pada puncak keduniawiannya itu telah dimiliki. Dia sering untuk ingin melepaskan dari urusan duniawi karena faktor iman yang kuat. Begitu juga seseorang ketika di dalam kelemahan soal duniawi dan imannya pada saat itu memuncak, maka dia juga ingin melepaskan urusan duniawi. Begitu juga seseorang yang imannya sangat kuat dan sangat kuat sekali entah dalam kondisi dunianya itu kuat atau dunianya lemah. Dia sering sekali untuk melepaskan urusan duniawi semata-mata untuk mengejar akhirat. Nah, pada takaran seperti ini, ada satu sikap yang disarankan, disarankan, diisyaratkan oleh Allah pada baik keduanya, yaitu badahal Allah telah menempatkanmu di sana. Ini sebuah filosofi yang sangat tinggi yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus membenci dunia padahal kita ditempatkan di dunia? Lagi-lagi ketika ada strategi untuk mengatasi hal ini, exit strateginya secara konsep bisnis, lagi-lagi di sini kita dibutuhkan untuk mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Allah telah memberikan sebuah solusi pada tahapan ini ketika kita menggunakan doa sudah tidak tepat lagi. Karena doa-doa itu justru akan menambah sahwat kita, mengajak Allah ke dalam sahwat kita. Terkecuali doa itu akan mengajak iman kita untuk memuja-memuji Allah di dalam konsep ini. Nah, keseimbangan antara keinginan duniawi dan untuk lepas dari duniawi padahal Allah telah melempatkan kita di alam dunia ini. Satu metodologi yang harus kita capai, harus kita cari adalah membuka tabir ini. Tabir ini esensinya adalah sebenarnya hakikat surga yang sebenarnya yang ada di dunia. Apa itu? Yaitu dengan cara mensyukurinya. Pada takaran seperti ini ketika kita bersyukur kepada Allah SWT, pada saat kita memiliki keinginan-keinginan untuk lepas dari urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, disinilah takaran iman yang sudah memuncak seringkali tidak terjadi sebuah titik balansi, titik keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Padahal kita masih hidup di akhirat. Pada takaran ini kita dibutuh, kita membutuhkan satu hal yaitu bersyukur dalam kondisi apapun. Kita sudah tidak perlu lagi berdoa, tetapi bersyukur dan bersyukur, memuji dan memuja, mengagumkan Allah. Maka di sini kita akan naik derajat pada satu level lagi, yaitu mampu menikmati surga dunia. Dunia sebagai surga, hakikat surga, nikmat surga yang ada di alam akhirat akan bisa kita nikmati di alam dunia. Artinya bukan surga seperti itu, bukan. Nikmatnya surga yang di alam akhirat akan mampu kita nikmati di alam dunia. Ini rahasia dari Al-Hikam, hajian secara bisnis, bahwa keinginanmu untuk lepas dari urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana. Kita membutuhkan satu alat lagi untuk mencapai surga di alam dunia dan untuk penyeimbangan antara urusan duniawi dan untuk di satu sisi karena iman yang kuat untuk melepas duniawi. Nah, di sinilah kita membutuhkan satu alat yaitu bersyukur. Dengan demikian, maka kita, saya ulangi lagi, maka kita akan meningkatkan derajat harkat martabat diri satu level lagi yaitu mampu menikmati surga di alam dunia. Oke, terus ikuti channel Slot Ma'rifat Bisnis. Sahabat channel Slot Ma'rifat Bisnis, pada baik yang ketiga, pada kalimat yang ketiga, keinginanmu untuk lepas dari urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana dan termasuk sahwat yang tersamar. Nah, di sini, mengelola dalam kekondisi bisnis, sahwat yang tersamar di dalam bisnis adalah keinginan-keinginan bagaimana, bagaimana sahwat ini tidak mengendalikan bisnis ke arah di luar batas konteks iman. Ketika bisnis akan diarahkan oleh sahwat ke batas koridor di luar jalur iman, nah, maka akan terjadi kemaksiatan-kemaksiatan pengingkaran-pengingkaran pengendalian bisnis. Pengendalian bisnis kita masuk di ranah pengingkaran-pengingkaran keimanan dan syariat-syariat islam. Mengapa? Karena memang di dalamnya itu ada unsur sahwat yang tersamar. Di sini dibutuhkan sebuah kekuatan. Satu kekuatan, bagaimana iman itu mampu memimpin bisnis. Pada takaran iman memimpin bisnis, maka bisnis dan syahwat secara otomatis akan mampu kita kendalikan. Ini rahasia Ibnu Atta'iliyah Al-Iskandari memang luar biasa dalam bahasa ekstrim saya mengkonspirasi, mengimajinasi akal ilahiyahnya dalam menata, dalam menseketsa antara urusan duniawi iman dan syahwat. dipadukan oleh Ibnu Atta'iliyah Al-Iskandari dengan sempurna. Yaitu bagaimana mengendalikan dunia dan padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk syahwat yang tersamar. Di sini ada dua hal. Dengan demikian, maka kita akan mampu menikmati surga dengan cara bersyukur. Dan begitu juga kita akan mampu mengendalikan dunia ketika ada syahwat yang tersamar di dalam bisnis, di dalam urusan dunia, maka kita harus menggunakan iman kita untuk memimpin walaupun iman kita setecil debu yang melayang-melayang atau setitik air. Itu kita gunakan untuk memimpin walaupun satu detik kadarnya. Walaupun kadarnya satu detik, satu jam, dan seterusnya, maka kita gunakan untuk memimpin, maka akan besar menggunung lama-lama ketika itu dilakukan. Daripada tidak sama sekali bisnis kita tidak kita pimpin dengan iman, maka tentu yang memimpin adalah syahwat. Sampai channel vlog Marifa bisnis, pada kajian selanjutnya adalah dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu darinya. Sebuah baik yang tidak mudah untuk kita cerna. Ibnu Ataliah al-Iskandari ini memang luar biasa dalam mengkaitkan-mengkaitkan. Padahal ini urusan Marifatullah. Saya mencoba mengkaji secara urusan bisnis. Karena apa? Marifatullah itu susah untuk dicapai oleh seseorang ketika unsur duniawinya masih melekat. Maka kita harus membahas secara bisnis, kajian bisnis, sebelum membahas Marifatullah. Dalam kontek ini saya akan mencoba menggabungkan bagaimana Marifatullah itu dengan konsep bisnis. Karena keduanya satu kesatuan di dalam hidup dunia. Hidup di dunia ini sudah tidak bisa terlepas dari koridor bisnis. Karena kita membutuhkan uang, kita membutuhkan harta, kita membutuhkan tahta, kita membutuhkan wanita, dan kita membutuhkan urusan dunia. Dalam hal ini sahwat yang tersama. Sahabat channel Fok, Marifat Bisnis. Padahal Allah telah melepaskanmu darinya dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu darinya. Dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu darinya. Itu sama saja dengan mundur dari tekat leluhur bahan. Di sini adalah puncak. Ketika kita mampu mengendalikan soal urusan duniawi, itu dipimpin dengan iman, dan kemudian kita mampu menikmati nikmatnya surga antara kombinasi nikmat duniawi dan sahwat di dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh iman, dan kemudian ditunjukkan dan kemudian dipimpin dan dikelola dengan manajemen SOP syukur. Jadi kita menggunakan manajemen SOP syukur di dalam bisnis apapun, maka unsur melepaskan duniawi biar dirinya akan terlepas dan akan termanajemeni dan kita mampu menikmati disinilah kebahagiaan surga yang ada di dunia. Berarti ada tiga poin disini yang perlu kita petik. Yang pertama adalah mengelola antara keinginan terhadap bisnis atau duniawi terkait sama sahwat yang mampu mengendalikan, yang memimpin, ada dua pola. Yang pertama adalah duniawi atau bisnis itu dipimpin sahwat atau dipimpin iman. Ketika kita sudah menemukan pola bahwa yang bisnis itu harus dipimpin dengan iman, maka kita harus mensyukurinya. Dan ketika kita mensyukurinya, disitulah kita akan dapat menikmati surga, hakikat surga yang ada di sana, kita nikmati di dunia. Pada takaran ini selanjutnya, ketika kita ingin melepaskan dari urusan dunia, maka lagi-lagi Ibn Ataliyah telah menyimpulkan, telah memberikan sebuah garis SOP di dalam Al-Hikam yang kedua ini adalah padahal Allah telah melepaskanmu darinya, padahal Allah telah melepaskanmu di sana. Di sini ada batasan takdir yang sudah ditentukan Allah, sebenarnya manusia itu telah dilepaskan dari urusan duniawi. Karena sebagai insanul kamil. Tetapi ada peperangan yang kuat antara nafsu, sahwat, iman, dan bagaimana menggabungkan dan memimpin itu. Pada takaran seperti inilah, kita akan mampu mengendalikan bisnis dengan bisnis yang sempurna. Bisnis yang sempurna adalah bisnis yang taat kepada SOP tentu, kepada aturan-aturan, kepada kaedah-kaedah yang dibuat. SOP yang benar dalam urusan duniawi adalah SOP yang dibuat standar operasional prosedur, manajemen sistem baik tertulis atau tidak tertulis, itu berdasarkan kaedah-kaedah syariat-syariat yang saya syaratkan sebagai rukun Islam. Sebagai syarat-syarat yang harus mengisi koridor-koridor di dalamnya. Mengapa rukun Islam? Rukun Islam itu kan ada lima. Bagaimana itu mampu menginspirasi di dalam bisnis kita? Ini bisnis yang kita bangun itu untuk mensukseskan fondasi syariat. Untuk menguatkan sahadat kita, untuk menguatkan sholat kita, untuk menguatkan puasa kita, untuk menguatkan jahat kita, untuk menguatkan haji kita. Ini yang dimaksud oleh Al-Hikam Ibn Ataliyah Al-Iskandari pada baik kedua ini. Soal urusan dunia, sahwat, dan nafsu. Dan ketika dikendalikan dengan iman, ditambah manajemen syukur yang baik, maka akan melahirkan sebuah SOP. Endingnya adalah mampu menikmati nikmatnya surga dunia dan kebahagiaan. Pemahaman ini memang tidak mudah. Pemahaman ini membutuhkan logika yang santai, logika yang rilek, pikiran yang tenang. Karena bahasannya adalah kombinasi antara alam roh, alam meragak, dan alam pikiran. Serta kita membutuhkan akal ilahiyah kita di dalam menganalisa dan mengelola. Mengapa? Karena ada satu, yaitu sahwat. Atau keinginan-keinginan yang tidak terkendalikan. Keinginan-keinginan yang tidak pernah kita sahadatkan kepada Allah. Sehingga akan mengganggu takaran-takaran dalam skala prioritas yang harus digunakan. Bagaimana memprioritaskan pada waktu tertentu untuk membuat sebuah keputusan di dalam detik pertama kita berpikir, ya, ini harus saya kendalikan dengan iman. Ini harus saya pimpin dengan iman SOP ini, manajemen ini, bisnis ini, bisnis itu. Baik bisnis digital marketing, bisnis online, bisnis afiliasi, dan lain sebagainya. Apapun bentuk, harus dikendalikan dengan SOP-SOP yang standarisasi Islam. Dari SOP-SOP standarisasi Islam, artinya di dalam kehidupan kita, kita akan mampu menerapkan lima dasar syariat Islam. Dan selanjutnya dibimpin oleh iman. Iman itu akan memperkuat SOP-SOP tadi untuk mencapai gul atau tujuan, atau rejeki yang banyak, rejeki yang melimpah, rejeki yang berkah. Amin. Nah, selanjutnya, ketika terjadi itu, ditambah manajemen bersyukur, dengan bersyukur yang kuat, manajemen bersyukur yang baik, manajemen bersyukur yang didasari fondasi, tulus, ikhlas, dan pikiran-pikiran ilahiyah, maka akan mampu memetik, nikmat, hakikat, surga di dunia ini. Terima kasih, saya M. Imron pribadi, mohon maaf kalau ada kesalahan, dari penafsiran-penafsiran, dari Al-Hikam ini, secara kajian, filosofi roh bisnis, yang saya sampaikan pada bait kedua. Karena Ibnu Adalia, Al-Iskandari ini, membuat sebuah bait-bait kalimat, yang didalamnya tanpa nafsu, dibuat dengan roh ilahiyahnya, yang dimiliki oleh Ibnu Adalia. Memang luar biasa, Ibnu Adalia dalam membuat kaidah-kaidah, membuat kalimat-kalimat yang mampu menghipnotis bagi para pembacanya. Dan memang tidak mudah untuk dikaji secara syariat. Karena membutuhkan pikiran-pikiran ilahiyah. Ketika ada salah, tentu, itu dari saya pribadi, dan ketika ada kelebihan, tentu hanya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!